Adil Catalino Basuramin Kapsaruga Basengat Kacubata Kembali lagi bersama saya Bung Sukma Mohon maaf jika suara Bung Sukma kurang bagus Seperti biasa kita akan membahas seputar sejarah Bagi yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu Langsung saja simak video berikut Sejarah perjalanan Pulau Kalimantan dimulai sejak zaman prasejarah Ketika manusia ras Australomelanesia memasuki daratan Kalimantan Pada tahun 8000 sebelum masehi hingga sekarang Sisa-sisa tengkoraknya ditemukan di Gua Babi di lereng Gunung Batu Guli Kampung Randu, Desa Lumbang, Kabupaten Tabalong dan Duaniah di Sarawak Pertama sekali, Pulau Kalimantan memperolehi namanya daripada kata Sanskrit Kalamantana Yang berarti pulau bercuaca terbakar Yakni pulau yang panas suhunya untuk menerangkan iklim tropikalnya yang panas dan basahnya Ianya mengandungi dua patah kata Kal, masa, musim, waktu, dan mantan Mendidih, memusing, membakar Sehinggakan, nama eksonim suku Dayak Bidayu dahulunya dikenali sebagai Klemantan Keduanya, Pulau Kalimantan ini juga dikenal di seluruh dunia dengan nama Borneo Yaitu sejak abad ke-15 masehi Nama Borneo itu berasal dari nama pohon Borneo Bahasa Latin, Drio Balanox Campora yang mengandung terpetin Bahan untuk antiseptik atau dipergunakan untuk minyak wangi dan kamper Kayu kamper yang banyak tumbuh di Kalimantan Jadinya kemudian disebut oleh para pedagang dari Eropa sebagai Pulau Borneo atau Pulau Penghasil Borneo Kerajaan Brunei yang ketika datangnya bangsa Eropa ke wilayah Nusantara ini dikenali namanya sebagai Baruna Mengdagangkan banyak kampur di pelabuhannya di Muara Lalu jadinya nama pulau ini pun diidentikan dengan nama Kerajaan Brunei Saat itu para pedagang Arab, Eropa serta China Karena Kerajaan Brunei pada masa itu selepas abad ke-14 Merupakan antara kerajaan lewat yang terbesar di pulau ini Nama Kalimantan dipakai di Kesultanan Banjar Kemudian oleh pemerintah Republik Indonesia dipakai sebagai nama Provinsi Kalimantan Bangsa Austronesia memasuki pulau ini dari arah utara Kemudian mendirikan permukiman komunal rumah panjang Peperangan antar klan menyebabkan permukiman yang selalu berpindah-pindah Adat pengayauan yang dibawa dari Formosa, Taiwan Dan kepercayaan menghormati leluhur dengan tradisi kuburan tempayan merupakan ciri umum kebiasaan penduduknya Perpindahan Penempatan dan kerajaan awal di pulau Kalimantan Bangsa Austronesia memasuki pulau ini dari arah utara Kemudian mendirikan permukiman komunal rumah panjang Peperangan antar klan menyebabkan permukiman yang selalu berpindah-pindah Adat pengayauan yang dibawa dari Formosa, Taiwan Dan kepercayaan menghormati leluhur dengan tradisi kuburan tempayan merupakan ciri umum kebiasaan penduduknya Perpindahan Penempatan dan kerajaan awal di pulau Kalimantan Orang-orang Italia merupakan orang Eropa pertama yang mengunjungi Kalimantan pada abad ke-14 Kemudian disusul orang Spanyol, Inggris, dan Belanda Kerajaan Sambas merupakan daerah pertama yang berada di bawah pengaruh Belanda Semenjak kontrak dengan VOC yang dibuat oleh Ratu Sapudak, Raja Sambas pada tanggal 1 Oktober tahun 1609 Pada tanggal 4 September tahun 1635 Kesultanan Banjar membuat kontrak perdagangan yang pertama dengan VOC Dan VOC akan membantu Banjar menaklukkan pasir Sejak 1636, Banjarmasin berusaha menjadi pusat mandala bagi kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Kalbar, Kauteng, dan Kautim Hikayat Banjar mencatat adanya pengiriman upeti kepada Sultan Banjarmasin dari Sambas, Sukadana, Paser, Kutai, Berau, Karasikan, Guranun, Suluk, Sewa Agung, Sawakum, Bunyat, dan negeri-negeri di Batang Lawai Sukadana dahulu bernama Tanjung Pura, merupakan induk bagi kerajaan Tayan, Meliau, Sanggau, dan Mempawah Pada tahun 1638 di Banjarmasin terjadi tragedi pembantaian terhadap orang-orang Belanda dan Jepang Sehingga Belanda mengirim ekspedisi penghukuman dan membuat ancaman terhadap Kesultanan Banjarmasin Kerajaan Kota Waringin dan Kerajaan Sukadana Tahun 1700 Sukadana, Matan, mengalami kekalahan dalam perang dengan Landak, Azal Banten Landak dibantu Banten dan VOC Sehingga Banten mengklaim Landak dan Sukadana, sebagian besar Kalbar, sebagai wilayahnya Tahun 1756 VOC berusaha mendapatkan Lawai, Sintang, dan Sanggau dari Banjarmasin Daerah awal di Kalimantan yang diklaim milik VOC adalah wilayah sepanjang pantai dari Sukadana Sampai mempawah yang diberikan oleh Kesultanan Banten pada tanggal 26 Maret tahun 1778 VOC sempat mendirikan pabrik di Sukadana dan mempawah tetapi 14 tahun kemudian ditinggalkan karena tidak produktif, Sir Stamford Raffles, The History of Java Pendirian Kesultanan Pontianak yang didukung VOC di Muara Sungai Landak semula diprotes Landak karena merupakan wilayahnya tetapi akhirnya mengendur karena tekanan VOC Pada tanggal 13 Agustus tahun 1787, Kesultanan Banjar menjadi daerah protektorat VOC dan Fazal-Fazal Banjarmasin diserahkan kepada VOC meliputi Kaltim, Kalteng, sebagian Kalsel, dan pedalaman Kalbar yang ditegaskan lagi dalam Perjanjian 1826 India Belanda kemudian membentuk Karesidenan Sambas dan kemudian disusul pembentukan Karesidenan Pontianak dengan diangkatnya Raja-Raja sebagai regen dalam pemerintahan kolonial India Belanda Belakangan Karesidenan Sambas dilebur ke dalam Karesidenan Pontianak beserta daerah pedalaman Kalbar menjadi Karesidenan Borneo Barat Tahun 1860 India Belanda menghapuskan Kesultanan Banjar kemudian terakhir wilayahnya menjadi bagian dari Karesidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo Setelah mengambil alih Kalimantan dari tangan Jepang Nika mendesak kaum federal Kalimantan untuk segera mendirikan negara Kalimantan menyusul negara Indonesia Timur yang telah berdiri Maka dibentuklah Dewan Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober tahun 1946 yang menjadi daerah istimewa Kalimantan Barat pada tanggal 27 Mei tahun 1947 dengan kepala daerah Sultan Hamid kedua dari Kesultanan Pontianak dengan pangkat mayor jenderal Wilayahnya terdiri atas 13 kerajaan sebagai swap raja seperti pada zaman India Belanda yaitu Sambas Pontianak, Mempawah, Landak, Kubu, Tayan, Meliau, Sekadau, Sintang, Selimbau, Simpang, Sukadana dan Matan Dewan Dayak Besar dibentuk tanggal 7 Desember tahun 1946 dan selanjutnya tanggal 8 Januari tahun 1947 dibentuk Dewan Pagatan Dewan Pulau Laut dan Dewan Cantum Sampanahan yang bergabung menjadi Federasi Kalimantan Tenggara Kemudian tanggal 18 Februari tahun 1947 dibentuk Dewan Pasir dan Federasi Kalimantan Timur yang akhirnya pada tanggal 26 Agustus tahun 1947 bergabung menjadi Dewan Kalimantan Timur Selanjutnya daerah Kalimantan Timur menjadi daerah istimewa Kalimantan Timur dengan Kepala Daerah Sultan Aji Muhammad Parikesit dari Kesultanan Kutai dengan Pangkat Kolonel Daerah Banjar yang sudah terjukit daerah federal akhirnya dibentuk Dewan Banjar tanggal 14 Januari tahun 1948 Pembentukan negara Kalimantan digagalkan rakyat Banjarmasin dengan melakukan gerilya di pedalaman di bawah pimpinan Bapak Gerilya Kalimantan Hasan Basri Gubernur Kalimantan dalam pemerintahan pemerintah Ridi Yogyakarta yaitu Pangeran Muhammad Nur mengirim Cilik Riwut dan Hasan Basri dalam misi perjuangan mempertahankan kemerdekaan untuk menghadapi kekuatan Nika Pada tanggal 17 Mei tahun 1949 Letkol Hasan Basri selaku gubernur tentara Alri wilayah 4 pertahanan Kalimantan memproklamirkan sebuah proklamasi Kalimantan yang isinya bahwa Kalimantan tetap sebagai bagian tak terpisahkan dari negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945 Pemerintah gubernur militer ini merupakan upaya tandingan terhadap terbentuknya Dewan Banjar yang didirikan Belanda Pembentukan kembali Provinsi Kalimantan tanggal 14 Agustus tahun 1950 sesudah bubar nyaris diperingati sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan dahulu bernama Provinsi Kalimantan salah satu provinsi pertama Hingga tahun 1956 Kalimantan dibagi menjadi tiga provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat Selanjutnya pada tanggal 23 Mei tahun 1957 secara resmi terbentuklah Provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya bernama Daerah Dayak Besar sebagai bentuk pemisahan diri dari Kalimantan Selatan berdiri menjadi Provinsi ke-17 yang independen Baiklah itulah sedikit ulasan mengenai perjalanan panjang Pulau Kalimantan atau Borneo Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian harap dimaklumi Terima kasih telah menonton!